Dan untuk mengetahui kondisi terkini kebakaran yang menewaskan satu keluarga di Koja, Jakarta Utara, sudah terkabung kami bersama dengan rekan Faisal Rinaldi di lokasi. Selamat siang Faisal, bagaimana kondisi di sana? Silahkan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat siang Raihisa dan juga Pemirsa. Memang untuk saat ini kondisi DTKP kebakaran di kawasan Koja, Jakarta Utara saat ini sudah dibatasi dengan garis polisi. Nah tadi kami akan menyampaikan ataupun akan menunjukkan bagaimana kondisi TKP ataupun bangunan-bangunan yang terpakar, namun saat ini kami hanya diperbolehkan untuk memberikan laporan di kawasan depan gangnya saja. Dikertakan di belakang-belakang saat ini sudah dibatasi dengan garis polisi. Sementara itu Raihisa dan juga Pemirsa dapat kami sampaikan pula bahwa kebakaran tersebut memang pada terjadi pada tadi malam sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan dari keterangan dari Ketua RT sempat tadi mengatakan bahwa api berhasil dipadamkan pada pukul 22 atau pukul 10 malam tadi. Sementara itu Raihisa dan juga Pemirsa dapat kami sampaikan pula bahwa dari kebakaran ini ada empat penghuni yang dikabarkan meninggal dunia. Dikarenakan terjebak di dalam rumah dan tak sempat menyelampatkan diri saat kebakaran terjadi. Dari informasi yang kami dapatkan saat ini, empat jenazah tengah berada di rumah sakit Polri Keramat Jati. Dan nantinya pada siang nanti, dari informasi yang kami dapatkan pula bahwa nantinya akan disemayamkan atau dimakamkan oleh keluarga di salah satu tempat pemakaman di kawasan Sumur Batu Jakarta Pusat. Sementara itu Raihisa dan juga Pemirsa dapat kami sampaikan pula bahwa dari kebakaran ini ada sekitar 35 korban yang terdampak. Dimana dari 35 korban terdampak tersebut saat ini sedang mengusir di pengusian terdekat yakni di Musolah Al-Baina yang memang tempatnya ataupun lokasinya tak jauh dari tempat kami melaporkan saat ini. Sementara itu Raihisa dan juga Pemirsa dapat kami sampaikan pula bahwa hingga saat ini untuk penyebab kebakaran saat ini juga belum diketahui apa penyebab pasti dari kebakaran. Namun saat ini diduga api berasal ataupun kebakaran berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah Wardah. Sementara itu dapat kami sampaikan pula bahwa untuk saat ini para korban yang terdampak atau yang saat ini tengah mengusir memang sangat membutuhkan bantuan. Mulai dari makanan kemudian juga pakaian hingga obat-obatan. Sementara terbikirkan Raihisa kembali ke studio. Baik terima kasih Faisal melaporkan langsung dari Kojal Jakarta Utara. Selamat pertukas kembali.